Karena terus-terusan diburu, populasi hiu di seluruh dunia semakin berkurang. Manusia memburunya untuk dibuat sup sirip hiu atau pil tulang rawan hiu. Perlu diingat, kalau populasi hiu sedikit, jumlah oksigen yang bisa kita hirup juga sedikit. Loh, apa hubungannya? Hiu memangsa ikan kecil dan ikan kecil makan fitoplankton atau organisme kecil yang hidup di dasar laut. Fitoplankton menyerap karbon dioksida sehingga melepaskan oksigen. Kalau tidak ada hiu, jumlah ikan pemakan plankton akan banyak. Akibatnya cuma satu, kekurangan oksigen. Namun kebanyakan serangan hiu yang terjadi disebabkan oleh pemangsa ini salah mengira bahwa manusia adalah mangsanya. Ya, seperti anjing laut atau singa laut. Alasan lain mengapa hiu menyerang manusia adalah sifat penasarannya. Hewan pemangsa ini cenderung menggigit sesuatu untuk mencari tahu apakah itu makanan yang sesuai. Wah, sama seperti manusia yang mengicip makanan saat diperas manan ya. Para ahli menemukan spesies hiu di teluk Meksiko dengan ukuran sekecil 14 cm. Bentuknya sangat mirip pausperma mini. Megalodon adalah predator laut prasejarah. Hiu raksasa ini ditakuti seluruh makhluk hidup di laut dan samudera sekitar 23 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Ukurannya sebesar truk gandeng dan bobotnya seberat tank. Giginya lebih kuat dari T-Rex dan jumlah giginya sekitar 300 buah. Masing-masing gigi Megalodon seukuran telapak tangan orang dewasa dan kita akan berburu gigi-gigi imut itu. Lalu kamu bisa melihat hiu lentera kerdil dengan panjang 20 cm. Hanya sedikit lebih panjang dari pensil. Dia terlihat seperti bayi meski sudah dewasa. Tapi yang paling keren adalah ia makan udang geragau dan bisa memancarkan cahaya. Para ilmuwan terus mempelajari makhluk luar biasa ini untuk menghasilkan penemuan medis. Mereka sangat tertarik dengan DNA hiu serta kemungkinannya dalam menyembuhkan tumor. Gen hiu dapat melindunginya dari penyakit ini. Selain itu, mereka menemukan senyawa khusus bernama squalamin pada jaringan tubuh hiu dogfish yang bisa melawan infeksi kronis pada manusia. Gurita terkecil di dunia adalah gurita wolfie. Dengan panjang kurang dari 2,5 cm, satu koing logam bisa menampungnya bersama beberapa temannya. Bandingkan dengan gurita pasifik raksasa, yang biasanya berukuran 6 meter dan berat lebih dari 50 kg. Hiu putih besar bisa bergerak dalam kecepatan 40 km per jam. Rahasianya ada pada dentikel, sisik kecil dan pipih berbentuk V. Sisik ini mengurangi gaya hambat dan turbulensi secara drastis. Perancang baju renang atlet olimpiade berupaya meniru bentuk dentikel ini. Mereka merancang bahan baju yang membuat perenang lebih gesit dan lebih cepat di air. Jadi, tidak heran jika hiu dapat mendeteksi sejumlah kecil berbagai zat di dalam air. Tapi meskipun hiu bisa membedakan bau lebih baik daripada apapun, tidak ada hiu yang dapat mencium bau darah di dalam air yang berjarak lebih jauh dari seribu kaki. Ini adalah hiu putih besar yang legendaris itu. Dengan ganas, dia membenamkan gigi-giginya yang bengkok ke alat pengukur yang menunjukkan angka. 281 kg per cm persegi. Kekuatan gigitannya belum pernah diukur langsung. Tetapi perkiraan menunjukkan angka-angka mencengangkan ini. Hiu ini mampu beburu mangsa yang paling besar sekalipun dan dia tidak punya musuh alamiah. Air mulai mengalir menjauh dan hiu itu terbawa olehnya. Ketam kacang merupakan yang terkecil di familinya. Ukurannya 1 cm. Kepiting seukuran kacang ini senang bermain-main dalam tiram dan kerang. Penelitian di Harvard University pada 2018 menyatakan, dentikel unik pada kulit hiu juga dapat membantu membuat pesawat dan mobil jadi lebih efisien. Sisik ini dapat meningkatkan daya angkat. Daya angkat adalah gaya yang menarik pesawat ke atas saat tekanan udara di atas sayap lebih kecil dari tekanan udara di bawah sayap. Mari bayangkan, kakimu terluka karena bebatuan tajam ketika sedang berenang di laut lepas. Pertama, bau darahmu harus merambat menuju lubang hidung hiu. Dan seberapa cepat bau ini merambat tergantung pada arus air laut. Semakin bergelombang, semakin cepat bau tersebut tercium. Kemudian, hiu pasti akan mengidentifikasi baunya dan mendeteksi apakah bau darah tersebut cukup menarik sebelum ia bereaksi. Jadi, kamu bisa tenang. Masih ada cukup waktu untuk menyelamatkan diri ke pantai dan membalut lukamu itu. Atau mungkin sambil menikmati pinakolada yang lezat. Ikan terkecil yang terkenal di dunia adalah stout infant fish. Panjangnya tak lebih dari 0,7 cm dengan kulit transparan, tanpa sisik atau gigi. Yah, populasi hiu terus berkurang. Maka, akan ada lebih banyak penyu, kepiting, dan ikan pari. Semua hewan ini pemakan rumput laut. Sementara, rumput laut adalah bagian penting dari ekosistem karbon biru yang menangkap dan menyimpan karbon 40 kali lebih efisien dari hutan hujan tropis. Itulah sebabnya, tanpa hiu, makhluk laut akan terus makan rumput laut, mengacaukan ekosistem karbon biru, dan melepaskan karbon purba. Pernahkah kamu mendengar ada hiu yang melompat dari dalam air dan membuat seseorang terpental dari kapal? Jika kamu percaya mitos ini, kamu mungkin sudah terlalu banyak lampen film thriller. Beberapa spesies hiu, misalnya hiu putih, memang memiliki kemampuan melompat hingga setinggi 2,4 meter untuk menangkap mangsa, misalnya anjing laut dan burung. Oh iya, beberapa orang meyakini bahwa hiu tidak tertarik untuk memburu manusia. Kebanyakan hiu sangat memilih soal makanan. Misalnya, hiu lemon yang dapat mencium setetes darah dari jarak yang cukup jauh tidak pernah memangsa manusia sama sekali. Moluska dan ikan bertulang? Dengan senang hati. Burung laut atau hiu yang lebih kecil? Mengapa tidak? Meski takut dengan hiu, kita sangat tertarik dengan predator yang luar biasa ini. Selama 2 dekade terakhir, ketertarikan ini telah dikembangkan menjadi industri ekowisata yang pesat. Keinginan kita agar bisa lebih dekat dengan hiu, mendatangkan banyak pundi-pundi uang, memberikan kontribusi hingga ratusan juta rupiah pada perekonomian masyarakat Bahama, Afrika Selatan, kepulauan Galapagos, Australia, dan wilayah pesisir lainnya. Pada 2010, pria berusia 41 tahun dari Kiribati, negara pulau di tengah Samudera Pasifik, terhempas ke laut lepas di atas perahu kayunya. Dia terlunta-lunta di lautan, hampir kehabisan air dan bahan bakar selama 105 hari. Tak ada yang tahu nasibnya kalau bukan karena hiu. Saat dia hampir putus asa, keajaiban terjadi. Dia terbangun karena suara hiu besar menabrak kapalnya. Hewan itu memutar perahunya ke arah suatu kapal. Awak kapal itu melihat sang pria, lalu membantunya bertemu kembali dengan keluarganya. Ada yang berpendapat bahwa ketika hiu berhenti berenang, ia akan segera mati. Bagaimanapun juga, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Pertama, kita perlu mengetahui cara hiu bernapas. Faktanya, hiu bernapas dengan dua cara. Pemompaan bukal dan ventilasi ram. Saat bernapas dengan metode pertama, hiu mendorong air masuk ke dalam mulutnya dengan bantuan otot pipi dan mengeluarkannya melalui insang. Dan metode ini membuat hiu dapat berbaring di dasar laut tanpa bergerak. Namun, ketika bernapas menggunakan ventilasi ram, hiu harus terus bergerak, sehingga air mengalir melalui insangnya. Oleh sebab itu, banyak orang percaya, tanpa terus berenang, hiu tidak dapat menghirup oksigen untuk bertahan hidup.